selamat menikmati selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun anda berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rizkinya amin amin ya robbal alamin nah untuk pagi hari ini saya akan melakukan proses pemanenan tanaman padi saya ini merupakan salah satu jenis bibit padi terbaru di tahun 2024 ya sahabat tani yang akan saya panen ini namanya jenis padi kolosebo 02 nah untuk penampakannya seperti ini ini sedikit rebah ya sahabat dikarenakan kemarin itu hujan sangat jelas sekali dan anginnya cukup kencang bahkan hampir semua petakan tetangga itu sudah pada rebah semua ya sahabat tani nah ini untuk kolosebo 02 seperti ini untuk malenya itu tidak terlalu panjang ya sahabat untuk malenya ini seperti infari 32 nah ini berasnya juga ini sedikit berkapur di tengah untuk berasnya dan untuk usia dari jenis padi kolosebo 02 ini 95 hari setelah tanam nah untuk penampakannya seperti ini alhamdulillah untuk cuaca hari ini lumayan cukup cerai ya sahabat sedikit ambruk ya sahabat namun untuk ambruknya itu tidak sampai menyentuh ke tanah nanti akan saya perlihatkan untuk tonase ataupun hasil yang dimiliki kolosebo 02 ini nah ini padi tetangga hujan kemarin itu lumayan cukup kencang anginnya ya sahabat jadi hampir semua tanaman padi itu pada rebah nah sekarang kita flashback dulu sebelum dipanen ya sahabat ini penampakan jenis padi kolosebo yang usianya sudah menginjak 70 hari setelah tanam untuk penampakannya seperti ini barangkali ada sahabat-sahabat kita yang baru menyimak video tentang jenis padi kolosebo untuk posturnya seperti ini sebenarnya kalau untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak namun untuk malenya itu terlalu pendek ya sahabat tani nah kalau untuk masalah kerebahan ini nampaknya belum kuat tahan rebah ya sahabat tani walaupun saya aplikasikan herbicida indamin namun setidaknya agak mendingan daripada kita lihat tadi untuk padi tetangga yang ambruknya hampir lempes ya sahabat ataupun menyentuh ke tanah kalau untuk pengaplikasian herbicida indamin agak mendingan mungkin seharusnya untuk dosis dari herbicida indamin saya tambahkan dikarenakan saya baru mencoba jenis padi kolosebo jadi untuk ketahanan kerebahan saya juga belum mengetahuinya ya sahabat tani dan untuk hari ini saya memanen di dua lahan ya sahabat tani antara jenis padi infari 48 dan jenis padi kolosebo 02 sebenarnya kedua jenis padi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing nah kalau untuk jenis kolosebo ini kelebihannya banyak anakan namun untuk kekurangannya itu malenya terlalu pendek ya sahabat tani dan untuk tingkat kerebahannya juga masih kurang sedangkan kalau untuk infari 48 dia bijinya panjang terus untuk anakan sedang namun untuk tingkat kerebahannya juga masih kurang kuat nah untuk mengantisipasi dari jenis padi infari 48 jangan sampai tanahnya itu retak ya sahabat tani kalau untuk infari 48 itu seharusnya butuh air yang lumayan cukup banyak agar tidak mudah reba nantinya dan untuk tonas ya dari kedua jenis bibit tersebut akan saya bahas untuk yang pertama dari jenis padi kolosebo 02 untuk kolosebo 02 di luasan lahan 7000 meter persegi saya mendapatkan 5,1 itu hasil keseluruhan ya sahabat tani belum dipotong bawon dan untuk infari 48 dari hasil keseluruhannya saya mendapatkan 5,7 untuk lahan 7000 meter persegi itu juga belum dipotong bawon ya sahabat tani dan untuk pemanenannya masih menggunakan manual ataupun masih menggunakan laser nah mungkin itu saja untuk pertemuan pada video kali ini tentang hasil akhir dari tonase kolosebo 02 dan infari 48 semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat kita yang ingin menanam jenis padi tersebut setidaknya tahu untuk kekurangan dan kelebihannya mungkin karena perawatan saya kurang maksimal dikarenakan saya juga baru mencoba jenis padi kolosebo 02 yang terbaru ini bagi sahabat tani juga mungkin di daerah lain itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi daripada saya namun sebelum kita akhiri seperti biasa apabila video ini bermanfaat silakan sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update berbaru video dari saya di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi nah nantikan untuk video yang selanjutnya untuk pemanenan jenis padi ciherang beruang sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia